Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kepada yang terhormat dan yang kami banggakan rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia Dalam kesempatan ini saya Yurita Widadari Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Beserta jajaran pengurus ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesimpang siuran berita Sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan di luar Kongres oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia Pertama, dalam hal kita melihat di dalam pasal 10A ayat 3 anggaran dasar Dikatakan, dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga Selanjutnya kita perlu sampaikan bahwa keputusan di luar Kongres itu adalah merupakan pengakuan Atas eksistensi dan hak seluruh notaris Indonesia sebagai pemilik dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Oleh karena itu tentunya pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia mempunyai fungsi untuk mengakomodir kebutuhan anggota yang mempunyai hak setara dalam organisasi Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa keputusan di luar Kongres terkait perubahan jadwal Kongres Yang semula akan dilaksanakan di bulan Desember 2022 dimajukan menjadi November 2022 Tentunya hal ini merupakan bukti berfungsinya demokrasi dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk semua anggota Dan juga sebagai bukti bahwa pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia taat asas Dalam anggaran rumah tangga menyatakan adanya pengunduran jadwal bukan mengajukan jadwal Namun PPINI memaknai bahwa usulan memajukan jadwal adalah untuk kepentingan bersama Dan memahami bahwa anggaran rumah tangga diadakan untuk kepentingan bersama terlepas dari kekurangannya Poin berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah latar belakang lahirnya usulan pindahan OKC Kongres Dasar pertimbangannya adalah permintaan mayoritas bakal calon ketua umum terkait dengan objektivitas dan neutralitas serta benturan kepentingan Yang mana tempat pemilihan dikarenakan salah satu baca ketum adalah ketua pengwil di wilayah penjelenggaraan Kongres Hal tersebut adalah hak para baca ketum sepanjang dalam anggaran rumah tangga ada mekanismenya Sehingga tidak salah apabila permintaan baca ketum tersebut kita akumodir Sebagai informasi kepada rekan-rekan yang tidak hadir di prakongres di Rio Pengurus pusat ikatan notaris Indonesia telah mengajak seluruh anggota untuk dapat mengikuti pemilihan ketua umum secara efot nasional Namun hal itu ditelah oleh sekelompok anggota di Pekanbaru Rio dengan alasan tertentu Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan Pengurus pusat ikatan notaris Indonesia menyadari bahwa masih banyak anggota yang ingin berpartisipasi mengikuti pemilihan ketua umum dengan efot nasional Namun sayangnya mereka tidak bisa hadir di prakongres Rio Selanjutnya juga perlu saya sampaikan bahwa pengurus pusat ikatan notaris Indonesia mempunyai itikat baik Untuk bagaimana mengakobodir keinginan anggota dengan hal-hal atau dengan mekanisme yang mudah Yaitu dengan mengeluarkan petunjuk teknis di mana dilampiri dengan formulir yang sangat mudah diisi oleh anggota Sehingga seluruh anggota diharapkan dapat menyampaikan hak suaranya Juknis tersebut tujuannya adalah untuk memudahkan anggota Karena terus terang banyak sekali pertanyaan Dan tentunya pengurus pusat ikatan notaris Indonesia juga ingin bagaimana seluruh anggota dapat menyampaikan hak suaranya dengan mudah Dan kita harapkan tentunya cupis dengan formulir tersebut dapat segera sampai di seluruh anggota Rekan-rekan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan Ada isu atau berita yang menyampaikan bahwa pengurus pusat ikatan notaris Indonesia telah melanggar pasal 12 ayat 4 anggota rumah tangga Dengan ini kami sampaikan bahwa pengurus pusat ikatan notaris Indonesia tidak melanggar pasal 12 ayat 4 anggota rumah tangga Untuk lebih rincinya, saya minta kepada Rekan Tofik, Ketua Bidara Organisasi menyampaikan mengenai hal tersebut Terima kasih, waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih, Ibu Ketua Umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Rekan-rekan notaris yang kami hormati di seluruh Indonesia Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan mengenai ketentuan pasal 12 ayat 4 anggota rumah tangga Yang beberapa waktu ini sering dinarasikan telah dilanggar oleh pengurus pusat ikatan notaris Indonesia Pasal 12 ayat 4 ini adalah pasal yang bersifat pengaturan sebenarnya Bukan pasal yang berisi larangan atau kewajiban Jadi pasal 12 ayat 4 ini merupakan ruang yang disediakan oleh anggara rumah tangga Jika ada suatu kondisi tertentu Kondisi mana Kongres tidak menetapkan di mana Kongres selanjutnya akan dilaksanakan Jika kondisi tersebut terjadi Misalnya Kongres tahun 2012 di Jogja Karena terjadi deklog sehingga tidak sempat diputuskan di mana Kongres selanjutnya Maka pasal inilah yang akan digunakan untuk menetapkan Kongres Yaitu melalui keputusan di luar Kongres Karena keputusan di luar Kongres ini dipersamakan Atau sejajar kedudukannya dengan keputusan Kongres Sejajar dia sama-sama meminta pendapat anggota Jika dalam Kongres yang berhak untuk mengeluarkan suara hanya yang hadir dalam Kongres Dalam pengambilan suara anggota melalui keputusan di luar Kongres Maka kepada seluruh anggota akan ditanyakan pendapatnya Apakah menyetujui usulan tertentu atau tidak Usulan ini tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ini diusulkan oleh pengurus pusat Dan itu kewenangan yang diberikan oleh anggaran rumah tangga Dalam hal ini ada baca ketum yang mengusulkan untuk perpindahan tempat pelaksanaan Kongres 24 Yang diputuskan di Kongres 23 di Jawa Barat Dengan adanya keputusan tersebut Maka pasal 12 ayat 4 tidak digunakan lagi untuk menyelesaikan persoalan yang ada Persoalan mana? Persoalan tidak adanya tempat Jadi pada saat ada suatu keputusan yang sudah diputuskan dalam Kongres Apakah bisa dirubah pertanyaannya? Tentunya bisa dirubah sepanjang ada alasan itu Dan untuk merubahnya adalah juga kewenangan anggota Sebagaimana keputusan dalam Kongres merupakan kewenangan anggota Untuk merubahnya juga merupakan kewenangan anggota Oleh karenanya pengurus pusat menanyakan kepada anggota Baru menanyakan Belum memutuskan Belum ada keputusan Di mana Kongres nanti apakah dipindah atau tidak dipindah Semua tergantung pada putusan anggota yang berjumlah lebih kurang 19 ribu orang Jika tidak setuju silahkan menyampaikan suaranya tidak setuju Jika setuju silahkan juga menyampaikan suaranya setuju Jika tidak memberi suara maka dianggap menyetujui Itu yang sudah diatur dalam anggaran rumah tangga kita Jadi pada saat ini tidak ada keputusan apapun dari pengurus pusat Ikatan Monetaris Indonesia Terkait dengan perpindahan lokasi Kongres Sampai kita mendapat jawaban dari seluruh anggota yang berjumlah lebih kurang 19 ribu orang Jadi adanya tuduhan bahwa pengurus pusat telah melanggar pasal 12 ayat 4 Karena memindahkan lokasi Kongres ke tempat lain Ini adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar Karena sampai saat ini belum ada penetapan tersebut Kita masih menunggu usulan dari anggota Mungkin demikian penjelasan mengenai ketentuan pasal 12 ayat 4 Anggara rumah tangga Ikatan Monetaris Indonesia Saya kembalikan kepada Ibu Ketum Baik, terima kasih rekan Taufik, Ketua Bidang Organisasi Ada tiga poin yang perlu kami sampaikan sebelum kami tutup press conference sore ini Pertama, bagi rekan-rekan yang saat ini terlibat polemik di meds-kos Mari hentikan ujaran-ujaran yang menimbulkan rasa perpecahan Yang kedua, dalam pasal 16 ayat 7 Anggara rumah tangga diatur Salah satu larangan Baca Ketum melakukan kampanye negatif terhadap Baca Ketum lainnya Oleh karena itu, mohon kepada para Baca Ketum Bantu untuk meredam para tim sesnya Agar taat azas dan tidak melakukan politik uang Termasuk memberikan dan menjanjikan sesuatu baik materi maupun imateri dalam rangka memberikan dukungan Mengingat bahwa dalam prakongres kemarin sudah diputuskan Nama-nama Baca Ketum Sehingga sudah berlaku ketentuan dari tim yang sudah dibentuk Yaitu tim verifikasi, tim pengawas, dan tim pemilihan Yang terakhir Intinya apabila ada anggota Bahkan pengurus Yang tidak sepakat dengan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia Silahkan menggunakan mekanisme yang ada Dalam kesempatan ini Kami juga menghimbau kiranya Mari kita bersama-sama menahan diri Dan tidak mengeluarkan ujaran yang mencerminkan kita bukan notaris yang bermartabat Mohon pengertian dan pemahaman dari kita semua Mengingat bahwa notaris adalah pejabat yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya Dan juga tentunya kita harus menjaga maruah notaris Indonesia Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat Demikian yang perlu kami sampaikan Semoga hal-hal yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan Bagi kita semua Dan juga tentunya kita semua berharap Bahwa mari kita berpegang erat bersama-sama Menjaga keutuhan ikatan notaris Indonesia Terima kasih Wabila itu kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Jangan lupa like, share, dan subscribe